Senin siang, Gubernur Jambi Farir Umar menghadiri paripurna peringatan hut ke-63 Provinsi Jambi. Dalam hal ini, Farir mendegaskan dalam konteks peningkatan ekonomi daerah, harus melalui penuh mandaya saing produksi unggulan daerah. Pemerintah Provinsi Jambi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, Senin siang menggelar paripurna istimewa memperingati hari ulang tahun ke-63 Provinsi Jambi. Paripurna istimewa ini dihadiri oleh Wakil Menteri Perdagangan RI, Jerry Sambuwaga, Kepala Daerah serta Pimpinan DPRD sesumatera dan Jawa. Di ruang paripurna dipadati oleh berbagai undangan, baik dari wilayah Jambi maupun tokoh tingkat nasional, seperti anggota DPR dan DPD RI. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto yang memimpin paripurna mengatakan, berdasarkan peraturan daerah Provinsi Jambi nomor 1 tahun 1970, telah menetapkan 6 Januari sebagai hari jadi Provinsi Jambi. Digelarnya paripurna istimewa merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT, karena dengan semangat dan moto Jambi, yakni sepucuk Jambi sembilan lurah, mampu menjaga kesatuan dan membangun Jambi sebagaimana cita-cita pendahulu. Untuk mencapai itu, tentu yang kita akan ada sinergitas, yaitu adalah ada kolaborasi, semua setengah terdekat. Tadi misalnya contoh ada penandatanganan kesepakatan bersama atau mendorong itu jatuh, itu bentuk sinergitas yang kita ada. Koordinasi itu harus jalan terus, sehingga memang pembangunan itu tidak bisa dilaksanakan oleh 1, 2 lembaga, tapi semuanya harus terlibat di dalam. Apalagi di urang tahun Jambi yang ke-63 ini, tentu kita harus membangun legacy kepada rakyat, kita semua yang usianya sudah seperti saya, sudah senja-senja lah. Tentu ke depan harus menjadi cerita yang baik buat anak cucu kita. Misalnya contoh tadi Sungai Batanghari, kita juga cetuskan. Pada kesempatan ini, Gubernur Jambi Fahrori Umar atas nama pemerintah Provinsi Jambi dan pribadi, serta segenap jajaran, mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terdahulu, beserta keluarga yang telah berbuat dan mengabdi membangun Jambi. Melalui tema meningkatkan daya saing daerah dengan memacu kualitas produk unggulan daerah menuju Jambi Tuntas 2021, disampaikan Fahrori bermakna strategis dalam konteks peningkatan ekonomi daerah melalui penumbuhan daya saing produk unggulan daerah. Dari sisi lain, pemerintahan terhadap komoditi kelapa sawit juga meningkat akibat adanya kebijakan biodiesel di dalam negeri serta di Malaysia. Sehingga secara kesempatan, pada tahun 2019, pertemuan ekonomi Provinsi Jambi diperkirakan berada pada kisaran 4,43% hingga 4,83%. Seri Junia Putri, Jek TV melaporkan.